Intro 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 Halo Selamat KompasTV Halo Nek Balik lagi bareng gue Renggan dan Fajar di Ranger Roto KompasTV Nah Kali ini gue lagi bersama Mobil terbaru Dari Jetur, bukan mobil terbaru sih ya Ini band baru yang baru masuk ke Indonesia Yaitu Jetur Desing Intro 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 Jettour Dashing dari mana, Reng? Nah, Jar. Jadi, Roto Pasivi juga, Jettour ini merupakan brand baru dari China, yang dimana dia baru masuk ke Indonesia tahun ini, Roto Pasivi. Dan sebenarnya, Jettour ini di Cina udah ada sejak tahun 2018, Roto Pasivi. Jadi sebenarnya ini udah cukup lama ya, kalau di Cina. Kalau di Indonesia, baru masuk tahun ini. Gue suka dengan Jettour ini apa? Karena di era gemuran-gemuran EV dari Cina, Jettour masih mempertahankan mesin ICE-nya, atau Internal Combination Engine-nya, sahabat Pasivi. Jadi dia membawa ke Indonesia mesin bensin ini, gitu. Sebenarnya, Jettour ini punya varian EV juga di Cina, Jar. Tapi belum dimasukin ke Indonesia. Dan rencananya, tapi akan dimasukkan ke Indonesia, gitu. Untuk informasi, Jettour Pasivi, mesin bensin ini, dia 1500 cc. Dengan kekuatan sekitar 156 HP, dan juga 230 PS, kayak gitu, Jettour Pasivi. Pakai turbo nggak? Dia pakai turbo in charge. Jadi, aman, Jar. Dia bisa jengat-jengat dikit. Sekarang kita lihat desainnya, nih, Jar. Yang pertama kali gue lihat dari Jettour Dessing ini, gue mengingatkan ala-ala Busy Busy X-Force, itu, Jar. Yang pernah kita review, itu, Jar. Tapi kata gue malah mirip urus. Berarti ini lambo versi budget, ya? Tapi bagus sih, karena di sini modern banget. Ini kayaknya lampu sini, ya, Jar, ya. Terus abis itu di bawahnya ada lampu LED 2 stack, kayak gitu. Mantap sih. Dan yang gue suka juga, grill-nya. Ini penandakan kalau dia masih menggunakan mesin bensin. Kayak gitu. Di era gempuran mesin-mesin listrik, itu, Jar. Terus di sini ada kamera. Berarti kita asumsikan sepertinya ini ada kayak adasnya, ya? Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ayo coba kita lihat sisi sampingnya, Jar. Kayak gimana, Jar. Ayo. Nah, Sampai Luka CV. Sekarang gue lagi ada di sebelahnya, dari sisi samping dari jetur dasing ini, Sampai Luka CV. Dan, ya, seperti yang kita lihat, di sini, dia, meskipun dia 5 seater, Sampai Luka CV, dia lebih panjang. Dan dia ini, wheelbase-nya sekitar 2.700an milimeter, ya. Jadi, bentuknya lebar juga, terus panjang juga, Jar, ya, gitu. Tetap mengingatkan gue sama X-Force, kalau dari samping, ya. Entah kenapa, Jar, ya. Terus, dia pintunya model congel gini, Pak CV. Jadi, kalau dia udah dibuka, dia mau di standby, dia langsung ngebuka, kita tinggal kayak gini doang. Keren, keren, keren. Serta dia udah mempunyai panoramik sunroof, biar. Jadi, kalau... Bisa dibuka, nggak? Bisa, dong. Panoramik dan sunroof. Jadi, bisa dibuka, gitu. Dispionnya ada kamera, nggak, Reng? Kenapa? Dispionnya ada kamera, nggak? Dispionnya ada, dong. Nah, ngomong-ngomong kamera, Jar, kamera ini bukan cuma tingkat 60, Jar, tapi 540, Beuh! Lah, 540? Baru denger gue, itu apaan, Reng? Nah, perbedaannya, ya. Kalau 360 kan, dia cuma lihat citra dari atas, samping, dan juga depan-belakang, ya. Kalau ini, lo bisa lihat bagian bawahnya, Jar. Jadi, kayak sasis-nya itu transparan, gitu. Jadi, mereka nyebutnya 540. Jadi, semuanya ke cover, gitu. Mantap, gitu. Pilih bola, ya. Yoi, bener. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya, nih. Kayak gimana, sih. Yuk, Jar. Yuk. Nah, semuanya, Pak Sivi. Sekarang kita lagi ada di bagian belakang dari Jetour Dacing, ini, nih. Nah, yang terlihat pertama, Jar, lagi-lagi. Lompunya ini, bukan mengingatkan sama X-Force, tapi mengingatkan gue sama Innova Zenix. Nah, kalau kata gue, malah ini kayak Yaris Cross. Yaris Cross, ya. Itu juga mirip. Dan dia agak masuk, gini, kan, ya. Ya. Padahal, kompetitor utamanya dia adalah Hyundai Creta, nih, siapa-siapa Sivi. Oh, ini satu segmen sama kereta. X-Force juga yang alu-ruin. X-Force, kereta. Itu dia mungkin harganya mirip-mirip. Ya, di kelas yang sama, lah, ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita di bagian belakang, apa yang kira-kira kita cek, Jar? Nah, nggak sih, lah. Betul. Kita coba lihat. Ini apakah elektrik atau manual, ya. Tuh, udah kalian lihat sendiri. Dia udah menggunakan pintu otomatis atau otomatik tailgate, Jar. Dan yang spesial lagi, Jar. Kita tutup. Terus, misal, ada objek di sebelah sini, Jar. Dan dia ada sensor jepitnya, siapa Sivi. Jadi, kalau misal kalian masukin barang, ada yang ngisih mencet, tenang aja. Dia bakalan auto berhenti kalau ada objek di sekitar sini. Itu, apa namanya, fitur yang cukup berguna, sih, ya, di mobil ini. Terus, sini-sini. Kita lihat bagian dalamnya, Jar. Di bagian dalam ini, kita bisa menemukan tray. Yang di mana ini hampir semua mobil ada, tapi ada juga mobil yang tidak ada tray ini. Dan ini, menurut gue, cukup lewasan, Pak Sivi. Ini ya, oke lah. Buat bawa galon, empat lah ya, bisa ini. Iya, galon-galon bisa belanja bulanan. Betul, belanja bulanan. Itu bisa ditaruh sini. Dan di bawah ini ada kompartemen lagi, Jar. Cuma nggak begitu besar. Jadi ya, cukup lumayan menambah, cuman nggak begitu gede banget, kayak gitu. Dan dia, di mobil ini masih ada ban serep, Jar. Di dalam situ. Di dalam sini. Di mana mobil-mobil lainnya itu udah mulai menghilangkan ban serep, dia masih ada. Cuman dia ukurannya space saver, jadi nggak yang full size. Tapi lumayan. Jadi kalau darurat, kita tinggal ganti ban kayak mobil normal, kayak gitu. Nah, kalau kita mau nutup, kita mau pergi, tinggal satu tombol aja. Dia udah nutup, meskipun ya memerlukan waktu yang cukup lama. Cuman oke lah, standar lah. Oke? Depan udah, samping udah, belakang udah. Sekarang kita ke bagian dalam. Gue penasaran nih, Jar. Kayak gimana dalamnya? Ayo! Yuk! Yuk! Nah, Sabtu Kompas Sivi. Sekarang gue udah ada di dalam mobil Jetur Dasing ini nih. Jetur? Jetur! Nah, di dalam ini yang gue lihat pertama, Sabtu Kompas Sivi. Ini setirnya tinggi. Berarti harus kita memendaikan. Dan ini dia pengaturannya mekanikal, tapi dia bisa teleskopik juga, Sabtu Kompas Sivi. Rumahnya lah ya. Tapi menurut lo teleskopik yang di sini jauh gak, Reng? Ya, lumayan lah ya. Lumayan nggak jauh. Cuman segini sih, tapi lumayan lah. Terus, Sabtu Kompas Sivi yang spesialnya lagi. Dia udah menggunakan kursi elektrik nih. Booh! Tuh, bisa ke atas juga. Bisa mengatur kerebahan juga. Bisa mundur juga nih. Booh! Yang terlihat di sini, setirnya atasnya normal. Bawahnya flat bottom. Kayak gitu. Serta, di sini ada layar yang nyambung dari kanan ke tengah. Kayak gitu, Sabtu Kompas Sivi. Yang di mana depan ini berisi speedometer. Dan juga, apa namanya? MID. Benar. Kayak berkendaranya itu kita pakai mode apa. Terus BBM-nya berapa. Terus temperatur. Ya, normalnya speedometer lah ya. Terus di tengah ini, dia merupakan entertainment system, Sabtu Kompas Sivi. Yang bisa dikontrol melalui setir ini. Tuh. Tapi layarnya, ini gak resolusinya bagus apa ngering? Bagus dong. Ini kayaknya cukup lah ya. Tapi, menurut gue Jar, ini mungkin bisa digedein dikit sih ya. Lebih bagus gitu. Mungkin seginilah kayak gitu. Ini menurut gue terlalu kecil sih ya. Untuk dimensi mobil yang segede ini kayak gitu. Oke, oke. Terus Jar, disini tombol-tombol AC-nya, sayangnya dia touchscreen Jar. Oke sih, dia gak di dalam layar. Cuman, dia tetap touchscreen. Jadi kayak kurang intuitif gitu. Dan disini, personeling-nya ala-ala BMW. Disini Jar, maju-maju sama mundur-mundur. Dia bisa RNP. Dan juga bisa manual Jar. Oke. Berarti dia dual clutch. Bisa manual, bisa automatic kayak gitu. Manualnya tapi cuma maju-maju mundur-mundur gitu doang. Menarik, menarik. Menarik. Nah, disini itu ada wireless charging juga sama Tumat CV. Serta, disini ada penyimpanan buat kuncinya. Jadi kalau kalian bawa mobil ini, kuncinya gak perlu bingung. Taruh mana? Tinggal ditaruh sini aja gitu. Mantap. Terus, habis itu disini ada ala-ala iDrive. Bisa mengatur volume. Dan juga bisa mengatur AC juga sama Tumat CV. Mengatur-ngatur multimedia ya. AC-nya bisa dari sini Jar. Benar. Jadi, nah. Paling gak ini ada solusi lah ya. Kalau kalian gak mau ngeliat-ngeliat sini, kalian bisa ngatur dari sini. Mantap sih. Menarik, menarik. Terus disini, selain berguna buat amres, dia juga bisa dibuat sebagai penyimpanan nih Tumat CV. Dan ini lumayan dalam sih. Disini ada cruise control. Disini ada buat nyalain multimedia. Yang kurang nih Reng. Cek Tok Tok Reng gimana Reng? Oh iya, Deng. Ini mobil baru masuk ke Indonesia ajar ya? Jadi kita harus ketek Tok Tok-nya nih. Dari pintu dulu. Denger sendiri kan? Ini masih Tok Tok. Tapi di bagian ini udah empuk Jar. Terus di bagian door handle, dia udah empuk. Terus di bagian depan. Loh, dia empuk Jar. Depan empuk. Samping ada Tok Tok dikit atas ini. Bawahnya juga udah empuk. Terus Jar, disini juga ada paddle shift Jar. Jadi kalau kita mau main racing-racingan bisa nih Jar. Nah, yang spesial ini Tumat CV. Dia ada sunroofnya. Bisa dioperasikan dari sini. Lebih tepatnya panoramic sunroof nih Jar. Tuh. Tau gitu dari tadi gini Jar ya? Biar lebih terang. Iya. Sisi depan kan seperti itu. Sekarang kita pindah ke sisi belakang. Apakah nyaman? Senyaman di depan ini? Kita lihat Jar. Yuk. Nah, sekarang kita pindah ke sisi belakang dari jetur ini. Sampai, Pak Sivi. Yang gue rasain pertama, ini legroom-nya cukup besar. Terus abis itu headroom ya standar lah ya. Tapi yang bikin headroom-nya ini lebih besar, dia ada panoramic sunroofnya nih Sampai Tumat CV. Mantap gak tuh. Nah, tadi tuh panoramicnya dia bisa dibuka sampai sini nih Sampai Tumat CV. Tapi kalau sunroofnya dia cuma bisa dibuka setengah doang. Tapi makanya Jar ya? Benar, benar. Oke. Terus di belakang ini, sorry, dia ada lampu di bagian atas. Gak disini karena disini ada sunroof. Kehalang sunroof ya? Jelas. Tapi tenang aja, di belakang masih dapat lower AC di sebelah sini. Ada AC, ada charging-an juga. Charger-an juga. Jadi kalian gak perlu rebutan dengan penumpang di bagian depan. Gak gitu. Mantap. Terus disini, kalau kalian lewat jalan-jalan jelek, bisa berpegangan pada iman dan takwa. Guys. Santren lah. Nah, terus di tengah ini bisa buat lima orang. Tapi kalau kalian cuma perempat, bisa dibuka seperti ini. Dan dijadikan armrest. Nah, ini posisi jog lo yang di belakang ini settingannya udah tagap begini atau bisa diatur lagi, Ray? Oh, iya. Bentar Jar. Coba Jar ya. Dan ternyata ini fixture. Gak bisa diapa-apain. Iya, berarti baju mundur gak bisa dong? Maju mundur, tidak bisa. Maju mundur fix. Rebah-rebahnya juga fix, Jar. Sayangnya itu sih. Cuma menurut gue udah cukup rebah sih ini. Tinggal mengatur posisi tubuh kita aja. Kalau mau agak rebah, agak ke bawah. Apaan tersangga dengan baik lah ya? Aman lah ya. Gak baik-baik banget, cuma aman lah. Gak baik-baik banget. Maksudnya, ya cukup lah. Selain itu, airbag gak cuma di depan, ada juga di bagian sisi ini, Jar. Jadi di depan ada, di tengah ini ada, di belakang ini juga ada. Jadi kalau misal ada apa-apa di jalan, dia bisa lebih safety lah gitu. Mantap. Mungkin gitu dulu yang bisa kita bahas di bagian belakang. Sekarang kita konklusi, Jar. Cus. Nah, selamat menikmati CV. Itu tadi dia review gue tentang jetur basing ini dari depan, belakang, dan juga dari dalam. Kesimpulannya, Rey? Kesimpulannya, Jar. Gue suka dari mobil jetur ini karena apa? Dia berani break the rule, Jar. Dikala mobil-mobil brand-brand Cina masuk ke Indonesia, langsung EV-nya dulu, baru-baru mungkin mesin combination-nya. Ini dia kebalikan, Jar. Mesin combination dulu, baru besok next-nya mungkin akan dimasukkan mobil EV-nya gitu. Jadi, berani lah mereka mengambil keputusan ini gak gitu ya. Dan untuk mobil ini, jetur desing, dia dipandrol dengan harga Rp 390 juta untuk tipe Prime, dan juga Rp 430 juta untuk tipe Signature-nya, Jar. Tipe tanda tangan. Tipe tanda tangan. Dan menurut gue di Rp 430 untuk tipe tertinggi, pasti worth it sih ya. Apalagi dia udah dapet power tailgate, Jar. Terus dapet apa namanya? Panoramic. Panoramic sunroof, betul. Meskipun dia menurut gue layarnya yang bagian dalam kurang begitu besar sih ya. Ya mungkin bisa diupgrade lagi untuk jetur ke depannya, kayak gitu. Tapi dapet airbag banyak? Airbag-nya banyak. Sistem keamanannya baik. Terus ada kamera Rp 540 itu, yang dia tidak mau disebut Rp 360, karena ada yang lebih kebuka lagi. Begitu dulu review gue, dan juga Fajar, selamat kepaian CV, tentang jetur desing ini. Terserah kalian, mau beli atau enggak gitu ya. Kan uang-uang kalian, bukan uang saya. Kalau kalian lupa, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube KompasTV. Dan jangan lupa follow TikTok ranger.oto. Sampai jumpa di video-video ranger.oto selanjutnya. Goodbye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.